Sudarlun pemilihan kubah yang tepat akan menjadi daya tarik tersendiri. Seperti kubah titanium gold yang dapat memantulkan berbagai warna sesuai cahaya matahari. Di Aceh, penggunaan kubah dengan bahan ini perdana digunakan pada Masjid Al-Hijrah di kompleks perumahan pemerintah Aceh kemukiman oleh susu kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Perusahaan Ketapang Kencana selaku distributor menyebut kubah masjid ini berbahan stainless steel titanium gold polysuit physical favor disposition coating dengan ketebalan 0,5 mm. Bahan ini sama seperti yang digunakan pada Moskow Grand Mosque, Rusia dan Nur Astana Mosque, Kazakhstan. Kubah tersebut mampu memberikan pantulan cahaya yang berbeda-beda pada pagi maupun sore hari. Apabila cuaca cerah, maka warnanya mengikuti matahari. Begitu sebaliknya, saat cuaca mendung, warna kubahnya berubah ke abu-abuan. Kubah titanium gold ini juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu ramah gempa, karena ia akan mengikuti setiap goyangan atau getaran dari gempa itu sendiri, sehingga tidak mudah roboh. Di samping itu juga, super mewah, tahan lama, tidak mudah retak ataupun pudar, dan tidak mudah bocor, karena menggunakan sistem interlock pada pemasangan panel-panel antar kubah. Masjid dengan kubah titanium gold pertama di Aceh. Yang sebelumnya, masjid dengan kubah titanium gold itu telah diaplikasikan di satu Moskow Grand Mosque di Rusia, kemudian Nur Astana Mosque di Kazakhstan. Dan ini adalah pertama kali di Aceh. Apa kelebihan titanium gold itu? Apa yang dikatakan titanium gold itu? Yaitu adalah dia proses pelapisan titanium gold di atas permukaan stainless 304. Yang memakai teknik PVD coating. Apa itu PVD coating? Adalah PC car vapor disposition. Yang susah dijelasin secara teknis. Tetapi hasil coatingnya, apabila objek ini kita bendingkan, jadi titanium gold ini, perhatikan, saya bending ini tidak ada partikel yang terkelupas. Semua masih clean di sini. Tidak ada sama sekali partikel yang terkelupas. Beda kalau dia yang umpama nickel atau chrome, dia pasti ada yang terkelupas. Tidak ada sama sekali yang terkelupas. Clean, bersih. Kemudian dia mirror. Mirror itu maksudnya dia bisa memantulkan apapun permukaan yang di depannya, seperti cermin. Jadi mirror polish dia. Dia tahan luar biasa. PVD coating ini biasa dipakai, diaplikasikan di ujung drill bit, mata bur. Mata bur itu kan rawan dia sama gesekan. Jadi untuk mengurangi gesekan, biasa diaplikasikan. Dan sekarang kita aplikasikan di panel untuk pemasangan kubah ini. Dan sistem itu adalah interlock. Apa yang dikatakan interlock? Itu panelnya itu saling berkait dia. Interlock gitu. Jadi jamin, kita jamin dia itu bebas bocor. Kemudian kita jamin juga tahan angin. Kemudian beban juga luar biasa ringan. Hanya 1 per 10 dari kubah batu. Dan juga lebih ringan dibanding kubah gersi. Daya tahan pakai sangat lama. Jauh lebih baik daripada enamel atau powder coating. Ketapang Kencana sendiri menjadi satu-satunya yang menggarap kubah ini. Setelah sebelumnya sempat diaplikasikan di Padang, Sumatera Barat, dan Riau. Bagi yang ingin memasang kubah titanium gold ini, dapat langsung ke Ketapang Kencana di Jalan Soekarno-Hatta, Ketapang, Banda Aceh. Atau dapat juga menghubungi nomor 08116785551. Dari Bandar Aceh, Hari Teguh Patria, Serambion TV.